Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Desi Cahyan Ilari dan selamat datang di Dekala Squad Salah KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif Nah, di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif Dimana aku bakal share ke kalian suatu informasi yang menurut aku sangat-sangat penting Dan juga kalian mungkin sering untuk mengalaminya atau bahkan pernah mengalaminya Nah, jadi informasi apa yang bakal aku share ke kalian Seperti yang ada di judul dan di thumbnailnya Kalian pasti udah liat kan ya Jadi, sebelum ke videonya seperti apa Pastikan dulu kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notification kalian Dan jangan lupa untuk klik share dan like video ini sebanyak-banyaknya Oke, ini dia informasinya Nah, seperti yang kalian sudah lihat pada thumbnail dan pada judulnya Jadi di video kali ini kita bakal bahas bagian tubuh kita Yaitu pusar atau pungser gitu ya Dalam bahasa baliknya pungser Nah, jadi setiap orang pasti itu punya pusar ya di bagian perutnya Itu kalau kalian gak tau pusar itu seperti apa Ini gambarnya Jadi pusar itu seperti ini Nah, biasanya pusar itu Kadang-kadang kita mengalami rasa gatal di bagian pusar kita Dan kita bingung kan ya Kalau gimana sih cara ngebersihin pusar kita Karena kan ya pernah gak sih kalian colek pusar kalian terus kalian bau impu Kayak bau banget gitu kan ya Jadi kita harus membersihkan itu ya Tapi kalau kalian sembarang untuk membersihkannya Itu pusar kalian itu bisa luka gitu ya Karena dia tuh kayak gimana ya Kalau kita congkel-congkel gitu Dia tuh bisa menyebabkan luka-luka di pusar kita Jadi disini aku bakal kasih tau ke kalian Penyebab dari rasa gatal itu apa Dan bagaimana cara membersihkan pusar kita Jadi kalian pantangin terus video ini oke Nah, untuk penyebab yang pertama Itu gatal di pusar disebabkan karena infeksi jamur guys Jadi jamur yang ada pada pusar kita Itu biasanya jamur kandida Nah, jamur ini tuh suka banget Dia berada di tempat-tempat yang lembab pada tubuh kita Biasanya di pusar Kemudian di kepek Kemudian di selangkangan Selain jamur guys Jadi ada infeksi bakteri juga Yang mampu menyebabkan pusar kalian itu gatel guys Jadi asal kalian tau ya guys Di pusar kalian itu terdapat 70 jenis bakteri Nah, bakteri-bakteri ini akan berkembang biak Ketika kalian gak menjaga kebersihan dari pusar kalian Nah, selain menyebabkan rasa gatal Bakteri ini juga mampu menyebabkan rasa nyeri Dan juga mampu menyebabkan pembekakan pada pusar kalian Sehingga wajib sekali kalian harus menjaga kebersihan dari daerah pusar kalian Oke Penyebab yang ketiga Yang menyebabkan pusar kalian itu gatel Ini bagi kalian yang sudah Atau yang setelah melakukan operasi di bagian perut Nah, biasanya bagi kalian yang sudah Atau setelah melakukan operasi di bagian perut Selain rasa nyeri Kemudian sulit bergerak Bisa saja pusar kalian itu merasa gatel guys Jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa kalian rasakan Setelah kalian menjalani operasi di bagian perut kalian Oke Oke guys, jadi untuk membersihkan pusar kita Itu sama seperti membersihkan pusar pada anak bayi Tetapi pada anak bayi itu harus mendapatkan perlakuan khusus Kenapa? Karena tali pusarnya itu masih menempel gitu pada pusarnya Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tau caranya bagaimana membersihkan pusar kita secara rutin Oke Cara yang pertama yaitu dengan cuci tangan kalian sebelum kalian itu membersihkan pusar kalian Kenapa? Karena sebelum kalian memegang tangan kalian dengan kondisi tangan kalian yang kotor Bisa saja di tangan kalian itu terdapat bakteri yang mampu membuat atau membuat pusar kita itu semakin berinfeksi Atau semakin kotor gitu Jadi sebelum kalian membersihkan pusar kalian Wajib kalian harus mencuci tangan kalian Nah, cara yang kedua kalian wajib punya lap Nah, kemudian lap itu kalian basahi Terus kalian pakai untuk membersihkan bagian pusar kalian Nah, bersihkan sampai ke bagian kedalamnya sekali Supaya kotoran-kotorannya itu terangkat guys Ketika kalian membersihkan pusar kalian Jangan sekali-sekali untuk mengkorek-korek pusar kalian Kenapa? Karena itu mampu menyebabkan infeksi atau luka pada pusar kalian Nah, kalau kalian sudah membersihkan pusar kalian dengan lap basah tadi Kalian wajib mengeringkan bagian tersebut guys Wajib-wajib kering Karena kalau lembab itu bakal menyebabkan bakterinya itu semakin bertumbuh Dan mampu menyebabkan infeksi pada pusar kalian Dan yang terakhir guys Kalau kalian sudah membersihkan pusar kalian Kalian itu wajib melakukan periksa sendiri pusar kalian guys Nah, maksud dari pemeriksaan sendiri ini Dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada pusar kalian Baik itu dari berbau, kemudian kemerahan Kemudian apakah ada nyeri Kemudian apakah keluar cairan dari pusar kalian Nah, semua itu kalian lakukan sendiri Untuk mengecek apakah ada kelainan pada pusar kalian atau enggak Oke? Baik, sekian dulu video hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan kalian lebih semangat lagi untuk menjaga kebersihan dari pusar kalian Supaya kalian tidak sering merasakan gatal pada bagian pusar kalian Karena ingat, bakteri di sana sangat banyak Yaitu ada 70 jenis bakteri Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Nggak tekan tombol subscribe-nya Bye! Bye!